Saudara pemerintah akan melakukan analog switch off atau penghentian siaran TV analog pada 30 April mendata. Selain warna gambar dan suara lebih jernih, siaran TV digital juga memberikan kesempatan kepada siaran-siaran lokal untuk dapat masuk ke dalam siaran TV digital. Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari Detake Pri kali ini. Saya Nurima Uliya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan penjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Setelah gencar dilakukan sosialisasi oleh pemerintah terkait bermigrasinya siaran televisi analog ke siaran televisi digital, tanggal 30 April mendatang akan dilakukan analog switch off atau penghentian siaran TV analog. Beralinya siaran TV analog ke siaran TV digital tentunya akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Salah satunya memperbaiki kualitas gambar yang bersih dan jernih. Selain keuntungan untuk masyarakat, dalam siaran TV digital itu juga mampu menangkap siaran-siaran lokal yang nantinya bisa menampilkan siaran budaya daerah. Hal tersebut disampaikan oleh staf khusus Menkominfo, Rosa Rita Niken Widyastuti, dan juga Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Riau pada acara pertunjukan rakyat dalam rangka sosialisasi TV digital di kota Batam. Dengan adanya siaran TV digital, Kadis Kominfo Kepri menyatakan bahwa hal itu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat serta memberikan kesempatan lebih luas untuk bisa menampilkan budaya di Kepulauan Riau. Dari Kominfo sendiri? Selain itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepri, Hengki Muharri menyampaikan, sejak tahun 2018 siaran TV digital di Kepri sudah mulai ada, yang disebut dengan siaran perbatasan. Namun saat ini hanya berfokus pada digitalisasi saja. Kominfo, sejak kami di KPD dari 2018 itu sudah mulai, dulu namanya ada siaran perbatasan, tapi lebih terhadap fokusnya ke digitalisasi. Nah, 2019 itu melalui Kominfo juga tentang sebulkas, siaran-siaran televisi di Kepulauan Riau khusus di Batam ini sudah bersiaran secara sebulkas. Jadi bersiaran secara analog dan juga digital sekaligus. Nah, ini adalah bagian dari proses yang kita akan... Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.